Di sisi lain, Astri Ulas yang kini sedang mengandung anak ketiga justru harus mengalami hal yang kurang menyenangkan. Demi memenuhi nutrisi dalam tubuh, akhirnya Astri pun memilih jalan transfusi, meski dirasa agak menyakitkan. Ya, setelah anak keduanya mengalami katarak, Astri Ulas memang sangat protektif terhadap kehamilannya. Oleh karena itu, sejak menyadari dirinya kembali berbadan dua, ia saat rajin memeriksakan diri dan kandungannya ke dokter, agar tidak terjadi hal buruk khususnya pada calon bayinya. Tidak trauma sih, cuma tidak mau yang kemarin terjadi lagi, jadi saya mau detail. Asupannya saya yang problem, karena saya kan ini sudah menjelang usia 40, jadi di tahap pertama memang ini yang harus ibu-ibu lakukan ya. Kadang-kadang ibu hamil itu suka makannya sembarangan, terus nggak periksa, kita tuh di dalam tubuh kita, itu vitamin apa yang kurang untuk si janin, itu penting banget gitu. Karena apa? Karena 0 sampai 4 tahun janin itu yang berkembang apa? Kepalanya, otaknya, terus semua tulangnya gitu, jadi jangan sampai kita kekurangan. Nah, waktu di awal tuh aku, saya kurang apa? HB, zat besiku, 7 kurang, jadi harusnya tuh 11, saya cuma punya 3, bayangin. 3, jadi rebutan antara saya sama bayi, bahaya banget ya. Akhirnya aku harus transfusi zat besi sampai 3 ampul, 1 ampul tuh isinya 3, jadi 9 ampul. Untuk apa? Untuk memenuhi, supaya apa? Supaya tulang bayiku nggak kropos, supaya otaknya juga berkembangnya baik. Sampai jumpa.